Di sini terdapat soal yaitu sebuah mobil menempuh perjalanan 45,1 per 2 km selama 1 jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 7,1 per 3 jam? Nah, tadi diketahui 45,1 per 2 ini dia menempuh selama 1 jam. Berarti, jika 7,1 per 3 jam, maka kita kalikan ini untuk menentukan jaraknya. Pertama, kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu 2 x 45,90 ditambah 1,91 per 2. 7,1 per 3, 7 x 3, 21, tambah 1, 22 per 3. Baru kita kalikan, 91 per 2, dikali 22 per 3. Sama dengan, 91 x 22, yaitu 2002, per 2 x 3, 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. Maka, 2002 x 2, 1001, per 6 x 2, 3. Nah, jika 1001 x 3 kita jadikan pecahan campuran, maka, 1001 x 3, yang paling mendekati adalah 333. Kenapa? Kenapa? Karena 3 x 333, yaitu 999. Nah, 1001 dikurang 999, yaitu 2. Maka, pecahan campurannya adalah 333, 2 per 3. Maka, jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 333, 2 per 3 km. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.